Intro Kerabat Imelda, selama ini banyak orang salah mengartikan kegunaan susu kental manis. Susu kental manis, ini sesungguhnya adalah pelengkap makanan. Sayangnya, banyak masyarakat yang salah arti dan menganggap bahwa susu kental manis ini adalah susu. Susu kental manis umumnya dipakai sebagai pelengkap makanan seperti pemanis pada kue atau es buah. Penggunaan susu kental manis pun dalam satu hari tidak boleh melebih 1-4 sendok makan. Ini karena susu kental manis mengandung gula yang banyak. Selama ini, susu kental manis diberikan kepada balita karena dianggap sama dengan susu yang memberikan nutrisi. Padahal, kadar gula dalam susu kental manis ini sangat tinggi dan tidak diperuntukkan bagi balita. BPOM, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, mengeluarkan edaran yang meminta para produsen susu kental manis agar lebih memperhatikan tentang label dan iklan produk tersebut. BPOM pun juga sudah menyatakan bahwa produk ini tidak dikategorikan sebagai produk susu yang berguna untuk menambah gising. Info sehat dipersembahkan oleh Imelda FM Semarang Vino Station Banyak masyarakat yang percaya bahwa makan kangkung bisa menyebabkan kantuk. Anggapan ini tidak sepenuhnya benar, Kerebat Imelda. Memang secara medis, belum ada uji klinis yang menguji efek konsumsi kangkung terhadap rasa kantuk pada manusia. Seperti dikutip dari buku Buka Fakta, 101 Mitos Kesehatan Karangan Nutri Food Research Center, kangkung mengandung mineral kalium dalam jumlah banyak dan makanan tinggi kalium dapat mengurangi tekanan darah. Nah, efek itulah yang dirasakan sebagai kantuk bagi sebagian orang. Info sehat dipersembahkan oleh Imelda FM Semarang Vino Station Terima kasih telah menonton!